Halo guys, disini gue JustInCase Untuk video kali ini gue bakal memberikan penjelasan singkat Ulasan singkat mengenai patch 6.11 disini ya Yang gue ambil dari SurrenderAt20 Kalian bisa kunjungi website-nya SurrenderAt20.net Untuk melihat patch note yang sepenuhnya Dan kalau gitu gue mulai aja video kali ini Intro Ya, untuk champion pertama Di sini ada Anivia Di mana Anivia di nerf-nya itu di ultimate-nya Mana cost per second-nya ini dinaikkan Untuk di early game-nya Di mana di level 1, level 2 yang dinaikkan Di level 3 itu gak dinaikkan Jadi untuk Anivia kalian bakal agak sulit Di early game-nya apabila kalian ingin mengeluarkan ultimate terus Lalu selanjutnya disini ada Azir Azir dimana kalau menurut gue ini gak terlalu di nerf ya Dari Emperor's Divide dan juga W-nya Di mana W-nya itu dia gak bisa Apa namanya Ngedamage to rate lagi Lalu Emperor's Divide-nya Di sini duration-nya Bakal dikurangkan selama 3 detik gitu Jadi si prajuritnya itu bakal ada selama 3 detik doang Di setiap ranks-nya Lalu Corky disini Dimana Corky di buff untuk ultimate-nya Missile Barash-nya Rasio attack damage-nya ini dibesarkan Yang kalau menurut gue Di late game-nya ya Ya apa namanya Nanti jadi 0,6 di level 2 dan 1.0 di level 3 Yang semakin ke late game Untuk 6.11 ini Corky bakal semakin berbahaya Dan sekarang ada echo yang kalau menurut gue Sangat di nerf di 6.11 ini Dimana Cooldown Q Lalu airbase damage down Ratio-nya tapi up Stun Di parallel convergence-nya juga Diturunkan gitu ya Dimana Pasifnya disini Z-drive resonance Menjadi 5 detik dari 3 detik Which is Echo bakal sulit banget buat skirmish di top lane gitu ya Kalau cooldown on the same targetnya Q time winder-nya juga Damage-nya dikurangin Return damage-nya Tapi Outgoing hit ratio-nya disini dinaikkan Tapi tetap Di nerf W-nya juga Parallel convergence-nya disini juga Di nerf jelas Dikurangin 0,5 detik untuk stun-nya Chrono break juga Damage-nya Dikurangkan Tapi ratio-nya dinaikin Which is Kayak tank Echo AP Ininya juga Gak terlalu ini harusnya Kan dia gak main AP Jadi mau naikin ratio juga Gak terlalu berguna Untuk tank echo Top lane echo Kayaknya bakal gak ada lagi Ilawe disini Yang bisa dibilang Dia debuff ya Untuk patch kali ini Mungkin bakal jadi pengganti echo nantinya Tapi dia Merupakan salah satu tank Yang bakal deal damage nantinya Dia gak bisa Se-annoying echo Tapi dia bakal Mungkin bakal Menggantikan echo nantinya Dari Q, W, dan E-nya disini Bakal Dibuff Tentacle damage Ditambah Persentasenya Lalu Harsh lesson Juga damage-nya Ditambahkan Gitu Dan test of spirit Dimana Slow duration-nya Cuman Satu setengah detik Tapi Gak ada Decays Gitu ya Dimana Slow-nya tuh Bakal tetap segitu aja Jadi gak kayak Semakin bertambah Semakin berkurang Ya dan untuk Ajax Disini sebenernya Dia gak Dibuff Dibuff memang Cuman gak terlalu segitunya Dimana Hanya ada pasifnya aja Disini Relentless assault-nya Dimana stack-nya Yang tadi itu Stack attack speed-nya Yang tadi Langsung Gak ada Sekarang jadi turun Satu persatu Gitu Ya Cukup Dibuff Dan Kindred Kindred disini Dibuff bisa gue bilang Cooldown Apa Walaupun pasif Cooldown-nya Dikurangkan Tapi Q damage-nya Diturunin Gitu ya Tapi Scales dengan Mark Ace Low Dan Damagenya Menjadi down Kita lihat dari pasifnya Dulu disini Champion Mark Cooldown 75 detik doang Sekarang Wolf Now Mars Jungle Monster Based on Kindred's Current Stacks Rift Scuttler Razor Brick Ya pokoknya Kalian baca sendiri Itu ya Untuk pasifnya Yang parah sebenernya Dari Q Dan Dari Q-nya sih Dance of Arrows Disini ya Untuk damage-nya Untuk early game Sebenernya Yang cukup parah Itu di level 2 Dimana 75 Dikurangin Eh Jadi 75 Dikurangin 15 Gitu Dan di level 3 Dan di level terakhir Tapi untuk level 1 Itu cuma 5 Damage Yang dikurangin Jadi untuk Semakin keliat game Sekarang Kindred bakal semakin jelek Jadi Kayaknya Mungkin bakal menghilang Mungkin bakal menghilang Disini Kindred melihat dia Untuk Maybe Kayak early game Dia Nanti di level 3 Itu kan Kayak dia di level 5 Championnya Udah dapet level 3 Di Dance Arrows Gitu kan Dan Dance Arrowsnya Hanya bisa Mainin 95 damage Ininya Dan itu Kayaknya bakal jelek banget Si Kindred Untung di patch ini Dan Lucian disini Yang kalau menurut gue Juga salah satu Champion yang Dinerf Pasifnya Gak ngeprok Runan Surikain Sama Gwinsor Rage Blade Lagi Sementara Piercing Lightnya disini Beam range ini Dikurangin Jadi kalian bakal Sulit lagi buat Berusaha Buat ngeharas musuh Di landing phase Sebagai Lucian Menggunakan Piercing Lightnya Lalu rasio Attack Damage nya Juga dikurangin Disini ya Dari Delight game nya Bukan di Light game Sorry Di level terakhirnya 1,2 menjadi 1.0 Kurangin 0,2 Bonus attack damage nya So Lucian Norf Arden Bliss Gak terlalu diperhitungkan Mokai Health regen Down Q cooldown Up at early ranks Mokai Landing phase Bakal susah banget Sekarang Health regen nya Dikurangin Sementara Arcane smash nya disini Untuk cooldown nya Dinaikin 2 detik Tapi ini kayaknya Untuk skirmish Bakal sulit Untuk skirmish Top lane Di landing phase nya 8 detik Untuk arcane smash nya Dan juga dia Health regen nya Dikurangin Unidly disini ya Untuk movement speed nya Dinaikkan ketika Kita pengen jalan Ke musuh Dari 5500 range Menjadi 1400 range Jadi So Dia Bisa dibilang Di nerf Untuk movement speed Bonus nya Dan juga Dari pounce nya Disini yang Dimana Musuh yang Kena amar Kalau kalian kill Tadinya Sebelumnya Pounce nya itu 70% Cooldown nya Sekarang menjadi 40 50 60 70 Jadi scaling Dimana Untuk early game nya Ini bakal Lebih sulit lagi Buat nidly Jadi Kayaknya bakal Sulit Jungle nidly Untuk Owning Early game Dinerf sedikit Tapi gak sebegitu parah Seharusnya Rise Ini simple banget Cue damage Down Arc Cooldown Up Overload nya disini Dikurangin damage nya Untuk di late game nya ya Di late game nya itu Dari 200 Menjadi 180 Sementara Ada spread power Ultimate nya disini Menjadi 50 detik Di setiap rank nya Di late game nya lagi Rise disini Untuk late game Gak sebagus dulu Melihat banyaknya I pick swain Di patch 6.10 Di 6.11 ini Swain juga Dinerf Cue damage nya Down Di creepify nya Down Di late game juga Dan revenus vlog nya Disini Basic heal nya Juga Bener bener Dikurangin Kalo menurut gue Di late game nya lagi 60 Jadi 40 Sekarang Swain Dan juga Rise Sepertinya Untuk late game Bakal jelek banget Kalo saat ini Dipik Dia seharusnya Bakal main cepet Ya dan sekarang lanjut Untuk item nya Boots of Swiftness Movement speed nya Di down Dari 60 Movement speed Jadi 55 Movement speed Karena banyak banget Yang Kayak Make boot of swiftness Di setiap champion nya Kayak Lucian bahkan Memake boots of swiftness Gitu Jadi It's time To be nerfed Si Boots of swiftness ini Lalu ada Berseker's Graves Yang di buff Disini Attack speed nya Menjadi up Dari 30% Menjadi 35% Which is Untuk edisi Di early game Ini bakal jadi Second item Yang It's a must Kalian Gak lagi sepatu Coklat Abis itu Jump Langsung ke Rapid fire cannon Atau phantom dancer Berseker's Graves Is a good option Untuk item keduanya Karena attack speed 35% Sementara ninja tabi Disini Basic attack reduction nya Ditambah Jadi di buff Disini ninja tabi Walaupun sedikit Dari 10% Menjadi 12% Sementara trinity force Disini Dia Dirubah Ininya ya Reset nya ini Dirubah menjadi Shin Veige Abis itu stinger Stinger Dibandingkan zeal Yang tadinya zeal menjadi stinger Sekarang Jadi dia Ada tambahan Attack speed Jadi 40% Tapi dia Kehilangan critical chance Dari zeal Itu Jadi 0% Tapi dia Nambah attack speed nya Cukup besar Menurut gue Trinity force Lalu ada Apa namanya Stinger Disini Cost nya dimurahin Dari 1200 gold Jadi 1100 Tapi attack speed nya Dikurangin Jadi 35% Doang Doang Which is Kalau menurut gue Ini Agak Susah Buat Azir Dimana Azir Dia suka banget Bikin stinger dulu Baru Baru Kayak next item Maybe rely Atau Abyssal scepter Stinger nya Gak dijadiin Nasir Stinger Dulu Karena dia 50% Attack speed Stinger Itu bener Bener Bagus Tapi sekarang Dikurangin Jadi 35% Doang Lalu yang terakhir Ada Which end Yang Debuff Katanya Padahal cuman Cost nya Ini Jadi Dari 2800 Jadi 2500 Gold Aja Dan oke Sekian Untuk video Ulasan 6.11 nya Disini Dari gue Just in case Ulasan singkat Kalau kalian ada pertanyaan Bisa kalian tanyakan Di SFM Gue Dimana Link nya Gue berikan Di description Video ini Atau kalian bisa Langsung tanya Di comment section Video ini Jangan lupa untuk Like Dan juga subscribe Video ini Dan subscribe Channel gue Maksudnya Dan Kalau gitu Gue just in case Pamit undur diri dulu Sampai berjumpa Di video selanjutnya Thank you for watching And goodbye